hai oke teman-temanku semuanya kali ini kita kedapatan kulkas yang model inverter dua pintu luar dari customer dia terkadang tidak dingin dan juga kadang berisik di bagian belakang maka disini kita akan melakukan pengecekan apa yang menyebabkan kulkas ini berisik dan juga karena mau tidak dingin disini tipenya GNH ya nah majukan baik langsung aja kita akan membuka bagian belakang untuk melihat keadaan mesin kompresornya nih teman-teman disini covernya kita buka dan terlihatlah bagian belakang dari kulkas ini saya rasakan dryer dan kondensornya panas ya berarti mudah-mudahan indikasi freon tidak ada masalah tetapi disini kita lihat pernah diperbaiki dengan tukang sedumnya tetapi diganjel gini jadi kadang takutnya hanya diganjel gitu dapat mengakibatkan fannya belaga dengan covernya dan juga kadang takutnya menyebabkan fannya menjadi tidak berputar sehingga mengakibatkan mesin overheat dan juga kulkas mengalami permasalahan tidak dingin maka disini kami akan mencabut coknya dan akan membersihkan terlebih dahulu bagian belakang kondensor ini dan kami perhatikan bunganya tidak ada yang retak biasanya dia mau retak karena retak dia belaga ke cover kedudukan pada kulkas ini tapi disini kami lihat seperti dudukannya tidak tepat ya maka kami akan membongkar bagian kipasnya untuk merapikan kembali pemasangan bunga kipas dan juga rumah kipasnya agar dia tidak berlaga baik disini kita akan bersihkan terlebih dahulu agar kulkasnya ini bersih hati-hati membersihkannya apalagi di bagian bunga kipas ya awas sampai bunganya patah jadi biasanya hal ini terjadi karena dudukan kipasnya mereng atau tidak tepat posisinya jadi nanti kita akan bongkar kita akan membuat dudukan ataupun kita pasang lagi dengan benar-benar rapi memasangnya agar tidak berlaga nah disini kita cek dia berlaga ya teman-teman pada cover bodinya nah disini kita akan membuka kipasnya disini posisinya sangat terjepit hati-hati tapi kalau dikerjakan dengan hati-hati mudah-mudahan vending ini bisa keluar tanpa mengakibatkan pipa kondensernya patah hati-hati ya teman-teman disini agar bisa tertarik kita lepas dulu soketnya jadi kita akan bongkar kipas ini kita rapikan kembali pemasangannya ya teman-teman agar dia tidak berlaga di covernya disini kita akan bongkar lagi kipasnya untuk kita pasang ulang kita pastikan pemasangan nanti benar-benar tepat tidak berlaga antara bunga dengan cover biasanya sih dudukan karetnya yang kurang ketat atau kendor ya teman-teman disini kita lepas bunga kipasnya untuk kita lakukan pemasangan dengan yang lebih baik lagi kalau kita lihat motor vendingnya bagus ya jadi teman-teman asnya tidak goyang dan juga tidak kesat tinggal kita setel aja pemasangan pada saret dan juga pemasangan dinamo ke rumahnya agar dia tidak berlaga ini karetnya kita coba bersihkan kita pasang ulang sampai dia benar-benar ketat ya teman-teman setelah kita rapikan pemasangannya jelas kita putar sudah tidak berlaga lagi pada cover dudukan kipas ini jadi tadi dia agak mereng disini sudah lurus sudah rapi maka kita akan pasang kembali jadi video ini sengaja saya skip untuk mempersingkat waktu ya nah setelah kita pasang kembali vendingnya sudah tidak berlaga jadi pastinya sudah tidak berisik dan juga menghilangkan kecurigaan kita dia tersangkut lagi ya teman-teman karena kalau dia tersangkut mengakibatkan kukasnya tidak dingin jadi kalau dia tersangkut kan dia enak mutar jadi mesinnya overheat nah disini kalian bisa lihat kipasnya sudah normal kembali sudah berputar tanpa ada suara berisik mantap ya teman-teman dan disini kompresornya pun sudah bekerja jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan seputar permasalahan kukas yang mau kadang tidak dingin dan juga berisik di bagian belakang ternyata ada permasalahan di covernya bisa kalian rapikan aja bukannya jika fannya dia tidak retak atau tidak rusak disini dalamnya sudah bagus sudah dingin saya harapkan kalian terus support channel aku dengan like, comment, dan subscribe kalian sehingga channel ini dapat terus tumbuh dan terus berkembang semoga video yang kami berikan ini bisa mengedukasi dan juga bermanfaat untuk kalian semua ya disini kukasnya kita rapikan agar dapat digunakan kembali oleh konsumennya oke sampai jumpa di video selanjutnya see you the next time video sampai jumpa